Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke teman-teman, sesuai dengan judul Pada episode kali ini kita akan menyelesaikan Akashic Ruin Chapter ke-8 Dan karena sekarang ini aku rekam tanggal 1 Juni Dan berarti kita sudah masuk bulan Juni teman-teman Yang kalau kita ke Hero terus Gallery ini masih belum ada ya Tapi harusnya Jumat ini Jumat ini itu di test server nanti bakal ada Hero baru yaitu Kagura Itu sih yang dikasih tau sama adminnya dari official Moonton ya Semoga aja dia gak bohong terus gak ada problem apa-apa Yang harus menunda si Kagura itu muncul Oke teman-teman ya Kalau gitu kita bakal lanjut aja langsung menuju ke Akashic Ruin Dan disini kalian lihat aku udah selesai chapter 1, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 Bab 3 Aneh ya, bab 3 tapi tiba-tiba jadi chapter 4 Chapter 4, 5, 6, 7 dan sekarang chapter 8 teman-teman Langsung aja kita mulai ya disini ya Suka atau tidak inilah hidup kadang-kadang kamu tidak beruntung Dan terkadang impianmu menjadi kenyataan ya Atau tidak menjadi kenyataan tadi Sungguh sebuah tindakan gegaba Oke disini kalian bisa baca aja teman-teman nanti waktu kalian main Atau kalian klik pause-pause aja di video ini Jadi aku bakal ininya lambat-lambat Oh udah cerata Oke teman-teman ya langsung aja kita mulai Pertama-tama kita seperti ini Dan biasa aku tekan ini aku zoom out dulu Nah kita lihat dulu teman-teman ya Segini ya pokoknya berarti Karena banyak apa-apa Tujuan utama kita adalah ambil chest yang disini nih Ya kan Tujuan Cascade of Oblivion ya Ini tujuan utama kita untuk kesini teman-teman ya Langsung aja kita coba kalau gitu Pertama-tama kita ambil dulu beginian Nah udah teman-teman Karena ini kita cuma tiga Apa namanya soul energinya Kita kesini Dan kita kalahin dulu yang satu ini Nah Oh itu membuatku takut Nah apa nih yang membuat Layla takutnya Oke Dan kita lawan aja Dengan tim Ya tim kayak gini aja lah ya Gak masalah Dan udah Oke teman-teman Dan kita ambil ini Red key sekarang ya Kita ambil kunci dan kita ambil chest Nah berarti chest pertama sudah terambil ya Nah yang kedua Kita kan punya kunci ini teman-teman ya Kita mau kesini Nah tapi Gak bisa Karena ini tuh Pindah kan posisinya kan ya Kita ke atas dulu teman-teman Kita kesini Baru kita kesini Nah dia mesti Ini tuh Amal ini tuh nanti Amal ini pokoknya teman-teman Yang beginian itu Bakal muter-muter ya Ini emang desanya ninja ini ya Ceritanya ya Shadow village ya Jadi kita ambil lagi teman-teman Dan baru Kita itu Kita gak kalahin yang ini teman-teman Kenapa Loh kok gak kalahin yang ini Sabar ya teman-teman Kita kesini dulu Nah Kita ambil langsungnya Satu Energy yang ini dulu Pokoknya disini Tujuan utama kita Bukan buat 100% ya Kalau kalian 100% Nanti bakal gue kasih tau Di akhir video Tujuan kita pertama-tama Adalah ambil box Yang disini dulu Nah Kita udah kesini teman-teman Kita ke atas ini Ambil lagi kuncinya Eh kuncinya Energinya Dan kita kalahin Baru powerful monster yang ini Dah Kita kalahin aja Dan the victory Terus kita ambil kuncinya teman-teman Dan kita ambil boxnya juga Chessnya ya Nah Kalau sudah seperti ini teman-teman Kita menuju ke yang namanya Bentar Aku lupa Harusnya Kita kalahin yang ini dulu Buat ambil energinya dulu ya Nah Udah Kita kalahin teman-teman Dan ambil yang mana aja Nah ini Terus kita ambil chestnya yang ini Dan kita Udah Kita ambil energinya yang ini teman-teman Kalau sudah Abis itu kita kalahin yang ini Week monster yang ini Nah Kalian Ini supaya Kita pelan-pelan aja deh Takutnya gak bingungin ya Nah Udah Kalian kan tadi dari awal kesini Kesini Terus Buka kunci Terus kesini Ambil ini semua Terus kalahin monster yang disini Ambil energi Dan kalian monster yang disini sekarang ya Udah Seperti itu teman-teman Nah Sekarang kita kan punya satu kunci kuning Ya kita buka aja yang ini Kalau gitu Nah Udah Kalau sudah teman-teman Kita ambil chestnya dulu Ambil kunci Udah Kalau sudah teman-teman Kita ke bawah sini Sekarang ya Eh Oh Enggak Kalian pengen ini kan Pengen dapet full ya teman-teman Pokoknya tujuan utama kita Ingat ini cara cepat Bener-bener ya Cara cepat Nah Kita langsung aja teman-teman Kesini Buka dulu pintu warna kuningnya Kita gak punya kunci nih Nah Udah Sambil ini Cerita-ceritanya ini Kalian Kalau mau baca kalian boleh teman-teman Dan udah Kita ambil ini Soal energinya dulu Terus kita Pergi ke Chest yang ini Nah Ini kita udah dapet teman-teman Nah Sekarang kita tinggal Mau kesini kan Tujuannya Tapi kesini itu Buka kunci merah Dan kunci merahnya ada disini Wah Yang ini kan gak mungkin Kita masukin ya Coba kalian lihat Nah gimana Caranya Nah yaudah tenang aja Kita balik lagi ke posisi yang ini Teman-teman ya Nah Udah di posisi yang ini Kita baru ambil kunci warna biru dulu Nah Cara kesininya tuh teman-teman Kalian perhatikan ini Ini tau kan Kalau kalian jalan Nanti bakal pindah-pindah lagi tempatnya Nah Itu dia yang jadi masalah Nah kita bakal Ambil kunci biru dulu Kalau gitu Udah Dan kita bakal Powerful monster kita kalahin Langsung aja Udah Ambil yang mana aja Ini biar cepet aja tutorial Teman-teman Supaya kalian juga Pasti pengen cepet selesaikan Nah Yang ini bebas Mau kalahin yang mana dulu Aku mending kalahin yang kecil dulu deh Buat ambil bugnya ya Lumayan nih Monsternya udah gede-gede nih ya Oke Dan udah Abis itu kita ambil lagi Energi-energinya Ini energi itu sangat diperlukan Teman-teman ya Gak ada energi Kita gak bisa ngelawan Monster-monsternya nih ya Udah Abis itu kita kalahin Sekarang monster yang ini Si gede ini nih Yang powerful monster ya Udah Nah Udah kan teman-teman Kalau udah seperti ini ya Oke Ini Ambil yang ini aja deh Nah Udah seperti ini teman-teman Kita bakal menuju ke atas sini Kita ambil dulu Chest-chestnya ya Gimana caranya ya Kita kesini dulu deh Kita kesini Dan Nah Kita kesini Baru kita kesini Abis itu kita ambil kuncinya lagi teman-teman Ambil chest yang ini ya Dan kita ambil lagi chest yang ini Nah Nah Ini kan sudah terbuka teman-teman ya Ini kita gak Kayaknya yang ini menurutku itu Gak usah di kalahin teman-teman Kita langsung aja pindah Karena kita udah ngalahin Eh udah ngambil chest-chestnya yang disini ini teman-teman Kita bakal balik Untuk mengambil kunci warna Eh mengambil Untuk membuka pintu warna biru Karena kita sudah punya kuncinya Nah Langsung kita kesini teman-teman Loh Balik lagi deh Ya pokoknya begitulah Nah kita buka Kunci warna biru Nah Ini dia yang jadi masalah Kita kan kesini Nah Kita tuh Mesti kalahin yang ini dulu teman-teman ya Supaya pintunya berubah Nah Nanti kan dia bentuknya berubah lagi nih Kalau kita udah selesai lewat nih ya Kita lewat Nah Dia berubah lagi kan Nah Sekarang baru kita putar kesini Baru ambil kunci warna merah Terus ambil lagi satu sol energinya Nah yang disini sih agak tenang ya teman-teman ya Soalnya kenapa Kalian perhatikan Ini kan cuma lima Tapi kalau kita buka kunci warna merah Dia tuh tersedia 6 energi 3 disini sama 3 disini Nah Yaudah kita kalahin aja nih Langsung aja Kita kalahin Gak pake lama Nih Kalau kalian mau baca Kalian pause-pausein aja ya Kalau enggak Kalian waktu main Nanti kalian bisa baca Dan hadiah utamanya adalah 200 diamond 2 juta Ini 2 juta gold Dan juga Node code Legendary doang Agak Agak Ampas ya Hadianya jelek juga teman-teman Ya Kalau sudah seperti ini teman-teman Kalian lihat Nah Kita habis nyalahin ini Kita enggak bisa kemana-mana lagi teman-teman ya No Disini Rada kayak macem Gak bisa kemana-mana lagi gitu teman-teman ya Ini apa aku yang salah atau gimana Seharusnya sih enggak ya teman-teman ya Nah Kalau Emang kenapa tadi aku bilang nih ya Tujuan kita cuma nyampe kesini doang Ya Udah teman-teman Kita kalau udah kesini Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Karena pintunya sudah tidak terbuka Pintunya tuh udah gak ada teman-teman ya Nah Yaudah Gimana caranya Masih ada chest kan Nah Masih ada chest yang ini kan teman-teman Ya Ini gampang teman-teman Kalau gitu kita Yaudah Aku bakal ambilin chestnya buat kalian Supaya komplit semuanya ya Kita akhiri caranya Dan kita mulai lagi Nah Kalian gak usah bingung teman-teman Emang begitu caranya Kita punya tiga disini kan Kita punya tiga Kesini teman-teman Kalian kesini Kesini Gak usah ambil kunci-kunci Gak usah ngapa-ngapain Kalian langsung aja ambil energy yang disini Kalian kalahin yang ini Dan langsung aja skip Oke Dan langsung kalian ambil luxury chestnya Dan Udah selesai Sekarang berarti sudah 100% Kita akhiri aja teman-teman Karena ini sudah 100% Nah Ini kalau begini tuh udah komplit Udah selesai teman-teman Kalian gak perlu apa-apa lagi Nah Yaudah Kalau gitu itu dia teman-teman Untuk ini Ya hadiah aja rumayan Kalian perintah satu ini dapet tiga Berarti totalnya kayaknya Sembilan Sembilan ini ya Apa namanya Premium scroll ticket Terus ini yang gold-gold doang Terus ini cuma dapet Yang namanya Dua juta gold Sama exp Eh bukan exp Dapet equipment Yang legendary No coat ya Coba kita cek dulu Equipment Legendary No coat Yang ini teman-teman Aku punya tiga Aduh Dada tiga ternyata Ya ini equipment Aku udah seginilah Dan oke teman-teman Kalau gitu Udahan aja Videonya ya Sampai saat ini ya Ini kita sambil nunggu Realm of Legends berikutnya Semoga nanti Kagura itu munculnya Gak sendirian ya teman-teman Kagura munculnya Bareng hero lainnya Kayak Siapa yang Hayabusa Nah Semoga Kagura muncul Bareng Hayabusa Kalau misalkan iya Wah itu si fix Hayabusa versus Hanzo Gege banget teman-teman ya Oke kalau gitu Kita udahan aja Video sampai saat ini Terima kasih buat Yang udah menonton Itu dia tutorial singkat Cara menyelesaikan Akasikrun chapter 8 Kalau gitu teman-teman Bagi kalian yang suka Dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian Belum klik tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Oke teman-teman Kalau gitu Terima kasih buat Yang udah menonton I'm gonna see you In the next video Kalian jaga kesehatan Terus teman-teman Karena sekarang Sudah PSBB sudah diringankan Dan kalian boleh keluar Kita akan mengikuti New Norma Norma baru teman-teman Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax